Kenapa lu sekarang sampe segini ya? Hah? Mendingan... Ya yang legs! Yang legs! Gara-gara dia! PEMBICARA 2 Hai! 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 Pertama ini apa? Pertama ini apa? Pertama ini apa? Sekarang udah jam... Hampir jam 10 Berarti jam 10 Hampir jam 10 ya? Hampir jam 10 ya? Hampir jam 10 Lu dari pagi kemana aja? Siapa? Sansan Sansan dulu deh Sansan aja dulu deh Gue tadi barusan nyampe... Nyampe sini sekitar jam berapa tadi tuh? Lu masih di rumah sebelah Hmm... Sembilan Sembilan, ya Coba aktivitas lu dari pagi Sansan coak Dari pagi tuh ngapain sih? Eh, kalau lu pagi tuh lu ngapain bangun? Bangun Masa ga bangun? Mati Mati Tapi lu morning person, Sans? Engga Early bird Engga Ever Engga Belum-belum Tapi gua berusaha sama lu Oke Lu tau ga kenapa gua bisa Pengen berusaha jadi... Morning person Kenapa? Karena gua ngeliat lu Iya... Tapi emang lu workaholic sih Engga 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 Malamnya abis nongkrong sama kita Di CV Yang empat udah di rumah gua ya Gitu Kita kayak disini Ngedengarnya kayak Empatnya 4 pagi loh nih Bukan 4 sore Iya Kita kan sore lah ya Kan kita baru abis ngobrol gitu kan Kita bubar aja jam berapa Lu jadi morning person Maksudnya gara-gara gua Iya Jadi gua Pengen jadi orang itu Gara-gara lu Tapi lu Gua ga serius nih Gua beneran nih Lu ga serius tapi Eh gua ga bercanda Gua beneran Iya gua juga ga bercanda Gua akan berubah jadi orang itu Jadi Jadi Lebih pagi Mungkin ga kayak lu Cuman jadi lebih pagi Iya jangan tau Ngapain di akhirnya Ngapain di akhirnya Iya ngapain Iya Tapi lu morning person ga lengthy Engga Gua ga pernah morning person Biasanya 10-9 Kalo gua emang tidak bisa Olahraga malemnya Lu ngapain olahraga So iya lu Iya banget Tapi lu emang olahraga person Setahun 2 tahun belakangan Gua olahraga Setiap hari hampir tidak pernah bolong Jadi kalaupun bolong Gua sampe dibikin sama istri gua jadwal Lu olahraga mulu gitu Kenapa lu pindah olahraga Lu masih gendut deh Gua kemarin kan hampir cepe Oke Hampir cepe Sekarang? Sekarang? Sekarang gua stabil Kemarin sempat 75 Cuman akhirnya sekarang stabil di 80 80 udah cukup puas Udah emang target gua Stok di 80 Gak mau turun lagi Kalo Raka nih Dia mau ring person ga sih? Engga lah Pastilah Iya dong Ya orang sore baru tidur Gak sore Gak sore Bangunnya sore Bangunnya sore Iya bangunnya sore Gak sore Gak tapi lu belakang ini gak pernah bangun pagi lak? Engga lagi gak pernah Gak pernah Hari ini? Terhitung kapan? Terhitung dari 2019 2 tahun 2 tahun Gak paginya seberapa sih? 10,9,8 Ya kalo itu masih iya 7 Kaga lu Masih kadang 6 jam 7 lu udah bangun Ya kalo gua terpaksa bukan money person Anak udah bangun gitu kan? Suka gak? Engga Karena terpaksa Emang calling ini pagi Kalo siang dijutekin kalo gue Karena? Telat dibilangnya Bukan sama bini Bukan Bukan Sama crew aja Crew calling aja Berarti kita tuh gak ada money person sebenernya In real life Enggalah gua engga banget Lu kan punya anak banyak Kok gak money person? Lu gak tanggung jawab ya? Iya anak aja Anak gua bangun jam 9 Lah Iya Kenapa? Semua anak gua bangun jam 9 Tidur tuh sekitar jam Hmmmm Sepuluhan baru tidur gitu Udah 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 Gak ada bangun pagi tuh Semua Iya Mungkin nanti begitu mereka semua Sekolah Baru Gua perlu Menyesuaikan lagi Oke 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 Lu juga ya Rakyat lu udah lama banget ya? Gak mau money person ya? No Karena karyawan lu banyak sih di rumah ya Gak banyak lah Iya dong Gak mau ngapain juga Ya kan punya karyawan gitu maksudnya kan? Mereka pun jam 10 Kenapa gue juga pengen ngikutin Oh lah tuh Karena emang begitu lu bangun pagi Waktu Produktif lu lebih panjang ya gak sih? Sebenernya Sebenernya ya? Sebenernya Gak ternyata Gak tau bangun pagi itu bagus Ia 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 Cuman ngapain? Iya 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 Gak maksud gue oke lah Gak kalaupun gue sekarang Tiba-tiba bangun pagi gitu Gue juga bingung mau ngapain Cuman Ya udah tau aja Oh paling gak gue bangun pagi feeling good lah ya, at least like i should ada main gua, main sono oh main kesana gua konten Orami adalah sex education gitu lu bingung ga ada satu konten namanya Orami, sex education ngundangnya gua sebagai host tetap gitu apa yang mau dia calonin dari gua bini gua hamil dulu, want apa yang mau gua kasih pelajaran itu kan lu, hamil juga kan hamil karena apa? ngewe? educationnya dimana? ya lu edukin orang biar ga kayak lu masuk akal ya dan btw gua belakang ini baru berapa hari nonton ada Netflix sex education temen gua nonton ga nonton temen gua aja gua dikasih tau sama Cindy tuh dia udah nonton beberapa bulan yang lalu cuma dikasih tau tuh kayak jadi ada luas banget gua kemaren kebetulan emang lagi keabisan yang gua tonton yang biasanya gua tonton tuh kayak apa sih narkos? narkos udah panjang narkos udah panjang cinta pitri ntar aku gua nonton apa ya kayak lupa deh gua tukang ojek penggolans terakhir ini yang jepang ga bisa ingat dulu lu iya 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 itu salah satu terakhir Alice in the Borderland Alice in the Borderland abis oke oke banget lah itu gila 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 menurut gua main blowing lu ga kena sih narkos kalo gua lucifer iya 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 sempet dia kena gua oke di awal cuman abis itu iya 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 kurang kurang nantang gitu kurang main blowing akhirnya kemaren gua lagi nyari apa yang gua tonton sekian banyak series gua coba salah satunya How I Met Your Mother itu umur legend dong udah lama dong engga lagi ga dapet gua karena gua menurut gua itu lucu banget iya iya gua tau mungkin kalo misalkan gua terusin iya iya cuman gua lagi nyari film yang emang begitu gua tonton gua langsung klik wah ini nih ini yang gua bakal lanjutin ini ini yang bakal gua kasih hidup gua kesini gitu loh iya gua segitunya iya iya lu kalo film gitu iya cuma tonton gua lu tanya deh nah lu segitunya ke film beberapa ya berapa lu contoh contoh yang lu pas nong oh subasa kita terakhir iya engga tapi pas subasa kita pecah nyet eh ntar rasanya lu tau gak dia begitu gua nong subasa kan lu cuman eh yuk kita nong subasa dia order topi nya si wakasyi apa wakasyi wakasyi wakabayashi dari shopee dari shopee dari shopee dia beli topi oke ya shopee ya shopee masuk shopee masuk walaupun kayaknya palsu sih hahaha kayaknya ya palsu ya ukurannya gak jelas gitu tapi lu segila itu lu subasa rauk ya dulu ya awal lu baru nong eh bayi bayi gua tadi baru dari abis satu mall di Jakarta ada satu toko disana emang kayaknya lagi lagi itu gitu apa ya lagi subasa subasa banget jadi baju bajunya pun subasa lu dari hari ini kemana cambungnya gitu ya hahaha ini konten tuh mas ini kontennya mas ini kontennya mas aja hari ini gua dirumah aja orang gak ada briefing dari produser kita diarin aja udah sans lu ngapain aja hari ini ke rumah lu aja sih mau kemana lagi nunggu gua jemput oh lu selalu jemput nunggu dijemput sans udah that's it sama telepon sans akhirnya juga begitu sih iya sih tapi lu tau gak gua punya berita ada orang dia tuh lagi viral banget kita bikin lagu capek-capek yah view nya sih gitu aja 500 ribu, 500 ribu ini si anjing cuman ngomong apa ganteng doang nyebut aja dipanggang di panggang gila gambar iya bener-bener itu mati gua kalo buang dia ngomongnya jemput jemput gua gak gak ngerti katonya sampe muka lu kalah iya pake lu dong iya pake gua man kita tanya ke dia kok dia bikin separal gitu ya mau gak tuh ada emang orangnya namanya Ridwan tapi bukan pake Kamil iyaa gua mikir lu harusnya ini ini ga pake Kamil ini Ridwan doang gua panggil ya Ridwan main yuuu go nah gimana 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 coba gimana coba Assalamualaikum Assalamualaikum ini yang gua ceritain nih ini orang ya san halo saya kandung gua gimana ini besok gua siapain di kuping bisa gak ya bisa gak ya mantan preman Wan temen-temen gua killing me inside kita pada bingung nih reunion sorry ada yang marah ya Wan lu tak tau lu bisa banyak banget sih lu mau nyanyiin san-san apa gimana sih emang suka seni sih duh suka seni suka seni 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 apa nih seni yang kayak ngegambar gitu tapi lu basicnya apa awal dari SD emang suka gambar suka gambar 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 apa aja yang lu inget nih pertama kali anji gambar gua keren juga ya graffiti sih lu oh lu mainnya di graffiti sasan juga dulu lu juga dulu kan graffiti kan iyalah gila pas itu SD suruh bikin gunung teman-teman ada dua hmm tengahnya matahari iya kan samahnya samah ya iya kan berarti sama anak graffiti paham soalnya paham sama-sama paham tiba-tiba lu tatoan full sampe kaki gak? kaki baru satu dong ada sama kayak sana sama kok lu bisa tiba-tiba mau tatoan sih? emang lu gak graffiti? enggak oh enggak iya oke miat dari awal iya itu sama gua ya makan ah eh makan ah lu dilatahani kan tolongin dong jangan dilatah-latahin anji mau gangkauin gue gampang kok lu tiba-tiba pingin natto gitu sampe muka lagi enggak ya ya pertama kali lu tiba-tiba pingin natto tuh gimana kalo gua kan natto itu emang emang oh iya gua pengen tau dari lu dulu deh pas dulu tuh pertama kali lu tato tuh kondisi lu kayak gimana? kondisi lu tentang apa? apapun yang pas yang waktu itu tuh lu lagi kayak gimana kok kenapa pengen tato? emang dari awal sih selesai lulus SMA emang niatan ada di natto tapi influence iya sama dari? yonglex oh yonglex iya iya bener sama yonglex betul lu sangat fans itu sama yonglex iya kenapa? serunya sih ngeliat tato-nya gitu oh tato-nya rame tapi lagunya lu suka juga? lagunya suka yang mana? yaa pertama kali yang bikin lu wah ini yang lex gua banget dari tato sih gua ngeliat tato ya lu gak mikirin lagu? gak mikirin lagu yang penting tato dulu iya lagi sama kayak kita ya yang penting rambutnya oke banget gitu that's it gitu oke berarti lu berarti lu tato gara-gara yang lex itu ngambil sen eh srm abis gua rata lu gak nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge zoom lu serius Kalo yang Lex kan temanya kayak realis gitu Tapi begitu lo tau yang Lex, lo udah punya aiming sendiri Kalo misalkan di tangan gue, nanti gue pengen isinya Naruto semua Disini Kyubi nya, disini Naruto nya, apalagi itu aja Nggak ngapulin emang tangan, sebelah kiri gue pengen follow kartun semua sih Lo kan juga kartun sana, nggak ya? Sebelah kiri ya, gue kartun Berarti lo sama, tapi lo dengerin yang Lex juga kan terakhir gue denger Sama Yox, apa? Bajunya, nggak Bajunya? Apa apa? Persona Dulu Yox Dulu Yox Iya bener-bener Bener 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 Sebelahan dulu ya? Sempet dulu Sempet Berarti lo pertama kali nato, emang pengen nato aja? Iya Begitu lo ngerti yang siapa? Yang Lex Langsung, ah gue totalin lah gitu Lo berarti dapet gitu ya Itu, itu begitu lo mau total Lo udah Udah Begitu lo kenal Young Lex atau sebelumnya? Kalo dulu sebelumnya Jadi pas udah tatuan Ngeliat tatunya Young Lex lebih Lo, lo sebelum kenal Young Lex tuh udah tatuan? Udah Udah Terus abis itu Pas ngikutin gayanya gitu Gaya Young Lex Karena Recep banget ya Resep 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 Kayak misalkan lo pengen cari levelnya nih Resep nih udah yang paling tinggi Tinggi Nah, lu gak bisa ngomong apa lagi di atas itu Iya, oke Lu kenapa? Nat, lu kenapa suka Leonardo DiCaprio? Coba lu tanya deh Nat, lu kenapa suka Leonardo DiCaprio? Ya resep banget bocahnya Udah lewat, lu gak bisa nanya Gak bisa Gak bisa Titik, titik Resep Statement Statement Kayak gitu Kiblat Oke Gara-gara lagunya Apa orangnya? Orangnya Orangnya Resep Oke Tapi lagunya lu suka Kalo lagunya... Kurang sih Dibilang gua ngeliat seninya doang yang suka dibadanya dia Oh bahasanya, lagunya lu bilang jelek? Gak dibilang jelek juga Dikata lu kureng Gak dibilang jelek Gak dibilang jelek Gak dibilang jelek Tapi kureng? Kurang Gak banget sih dong Ya gua gak tau Kita tanya Kita tanya Lu suka orangnya, tapi lagunya jelek kalo kata lu Gak dibilang jelek sih Lebih kurang Norak Lumayan B aja B aja B aja B aja B aja Tapi yang penting kalo misalkan kita bikin sesuatu karya Bisa di enjoy D enjoy Sama orang lain Iya kan Resep Udah bererti Resep itu udah titik paling tinggi Resep itu udah titik paling tinggi Tinggi Udah Gak terbantakan Gak bisa dibantakan Gak bisa dibantakan Berarti dari Young Lex Dia kena tato Tiba-tiba lu viral Gara-gara apa sih? Yang ngomong ganteng doang jemput cewek depan gang Jemput cewek depan gang Aku jadi jemput Gak 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 Mereka tuh belum begitu mengetahui lu Pas gue bilang Tau gue tau Lu tau gak? Gara-gara tak keras ya? Iya Gua juga Engga itu gimana sih awal ceritanya Lu lagi bikin video iseng aja gitu? Iseng aja Bikin videonya Berarti kan lu ngasih kamera ke temen lu Gitu kan? Iya Videoin gua ya Gua mau peri Coba gua Gimana coba Coba gimana tadi? Videoin gua ya Ganteng doang Jemput cewek depan gang Kayak gitu? Iya Terus tiba-tiba lu gak nyakain itu viral? Apa lu mikir biar viral gimana ya? Engga sih gua gak pengen Kalo dibilang kayak gitu Semua orang gak Gak ada tujuan ke viral Kan tiktok cuma buat seru-seruan gua Seru-seruan Oke Itu juga videonya 7 bulan yang lalu Ah sumpah lu Kok viralnya baru sekarang ya? Gatau makanya Oke Emang Dari lu bikin video itu Ke tiba-tiba itu viral Lu tau gak siapa yang pertama kali bikin itu viral? Pertama kali Yang kedua itu Keanu Abis itu dinaikin lagi sama pikipik Ini Keanu nurif bukan? Bukan Keanu niru rift tuh Keanu niru rift maksud gue Oh bukan Oh berarti Keanu? Ada anak tiktok Keanu beda Oh bukan Keanu yang ini gue bilang itu Bukan Oke Keanu anak tiktok Oh ini beda lagi Beda lagi Oh ada yang beda Keanu Ada tiga Keanu yang ono Keanu dia Kenapa low? Keanu Keanu Shea Kanur Сегодня Tiktok idi Iya Exis Lo waktu itu emang niat buat masukin video itu ke tiktok Gabut doang sih Iya emang tiktok emang tempat gabut Gue setuju kalo itu Cuman abis itu tiba-tiba lo masuk kesitu Banyak yang ngeduetin Nah Itu suara lo? Bukan Terus itu suara siapa? Ada orang Anak Manggara ya sih Anak Manggara Lu kenal ga Anggara? Kenalnya pas baru sekarang Dia ngediem gue langsung kemarin Dia ga mau pas rediem Eh bang Seth, suara lo nyet Oh lu anjing sih Lu janjing dong Kan dia belum cerita Gua mau batu Yang pertama kali itu Minta maaf sih Yang gara-gara dia Bikin diganti soundnya itu tulisannya Yang tatuan dilarang pake sound ini Gimana? Yang tatuan dilarang pake sound ini Kenapa? Kenapa yang tatuan dilarang? Gak ngerti Gua juga gak ngerti Berarti dia ga suka makin tatuan gini sah Gua juga gak ngerti tadi cerita lu gimana Gua juga bingung Ntar lu Lu bikin tiktok Orangnya bilang Yang tatuan ga boleh pake ini Kenapa dia ga suka? Nah itu gua juga gak tau dia Masukanya dari mana Video awalnya tuh bentuknya gimana sih? Gua kan ga pernah tau video awalnya Gua taunya lu Terus kemudian viral Hampir sama video awalnya kayak gitu Hampir sama Suaranya apa? Suara dia Suara gimana sih nih? Jemput apa itu nih? Ganteng doang jemput cewe depan gang Oke Kok pas lu jadi jemput ya? Sama semuanya kayak gitu kayaknya Oh gitu Satusan itu Tapi kenapa lu yang viral Yang lain juga gak viral? Nah itu ya Gua gak tau Engga habis sekarang belum tidur Soal lu mikir? Engga juga Kau gak mau sampai kepikiran Gapain dipikir Tapi ya memang itu kali Emang udah jalan lu disitu Udah jalannya Sampai akhirnya ketemu kita disini Nongkrong segala macam Lu bisa share cerita lu Ke kawan-kawan semua Betul banget Begitu lu ngerasa lu viral Apa perasaan lu pertama kali? Anjing gua famous nih Engga, gak mau star syndrome gua Lu mungkin apa? Star Trek Trek kurang kan Lu sih gak bantuin gue Tadi gua bilang kayak Trek star deh Kau depannya bukan star Engga begitu lu tau Anjing gua viral lagi gitu Lu gimana? Lu kaget gak? Itu kapan? Itu pertama kapan Awal Desember? Desember kemarin Iya Nyet kan lu viralnya udah lebih lama dari itu Itu masih di Tiktok Belum masuk ke Industri Gua ngeliat lu aja dari Dari explore di Instagram Tiba-tiba Sama Iya iya Jambu-jambu lama lu Bulan-bulan lama Kayaknya bukan Desember deh Kayaknya lebih lama Masa sih? Iya Desember baru-baru naik semua Oh iya Kalo Pikipix emang November Naikinnya Cuma di Youtube Kalo Pikipix itu dia ngapain? Ngeriak Ngeriak lu? Dia ngereak apa tuh? Ngeriak 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 Ngedekin gitu Ngedekin Maksudnya dia ngecengin? Iya ngecengin Lu benci gak sama dia? Engga Kan gua gak minta makan sama dia Oh oke Dia ngecenginnya kayak apa tuh? Waktu itu Kayak Gimana sih? Kayak lucu-lucu gitu Kayaknya Bang Jago nih Bang Jago nih Bang Jago nih Viral gitu Bagus dong Bagus ya kan Kenapa dia tiba-tiba ngecengin gak kira? Kalo misalnya lu bilang Bang Jago iya lu bilang alhamdulillah dimana bang itu akar kolangkaling eh akar kolangkaling siapa yang itu dia berarti pertama nge-react lu dalam langkah apa dia nge-react lu emang dia nge-react anak-anak tiktok dia gak suka kayak anak tiktoknya orang tau deh dia nge-react lu lu masih inget ga dia nge-react apa kira-kira gak inget sih di youtube oh dia bilang gitu ya ini apasih gitu ya oh tapi lu nonton kan lu bete ga pas tato selagi gua nge-minta makan sama dia gua bodo amat bang asalkan jangan ngatain orang tua gue deh berarti lu sesayang itu sama orang tua lu? sayang lah bang tapi bapak ibu lu sedih ga begitu lu tatoan gini gitu pertama awal marah pas marah lu masih gak jadi marahnya gimana? gak apa, gak marah lagi anak anjing weh gak gak marah lagi kalo gua diketin kalo misalkan bilang anak anjing lu anak anjing nih raka yang bilang ga waktu pertama kali lu nato sampe situ nokap bokap lu sedih ga? paling yang diomongin susah nyari kerja sih dari awalnya lu tato ini ini kan pertama lu bilang kan terus abis itu sampe lari ke ke leher aja dulu deh dalam waktu berapa lama? pokoknya setahun ga sampe setahun sih dari tangan udah abis itu ke muka ada pergulatan ga sama nyokap bokap? lu ngapain sih Cil anjing lu? sempet dim-deman sumpah lu? gara-gara nato gara-gara nato abis sampe muka-muka sih lu ya? terus lu jawab apa tuh pas dimarin bonyok lu? gua gak mau ngejawab orang tua sih bang terus gua buktin aja gimana caranya gua nyari duit ya kan gua ada penghasilan dikit buat orang tua gua gua kasih gitu sampe akhirnya orang tua lu percaya oh percaya gapapa deh lu tato-an ya? yang penting masih bisa nyari uang tanggung jawab apa? lu gitu ga Nat? gua sih gitu kalo gua dulu udah lu eh bukan gitu aduh kena kantor begitu lu bisa nyari duit sendiri dan lu viral orang tua lu gimana perasaan? anak saya nih eh anak saya nih anak saya viral sekarang gitu engga pertama kak pasti cerita lah kanan kirinya pasti cerita dong apa tetangga lu pas lu pulang wih gituan gitu gapake kamil ya gitu ada aja cerita dari ibunya bangga ga di orang tua lu semua? yang penting kita selagi ga ngejatahin harga diri orang sekarang orang tua gua pasti bangga pasti bangga tapi kita ngejelekin orang apa gimana ngejatahin harga diri orang temen gua nih suka ngejelekin orang nih ga bener nih pasti suka dong gua hahaha 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 oke berarti orang tua lu udah 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 mensupport lu iya untuk yaudah dua cua apa namanya? apa namanya? dua cua dua cua apa? dua cua apa? dua cua apa? yaudah lu lakuin aja deh apa yang mau lakuin gitu lu tapi kuliah? engga oke berarti pelanin lu ke depan setelah lu viral kan sorry ya? ada yang mau gua tanya coba coba boleh ya boleh boleh ada perbedaan ga sih? begitu lu dikenal sama orang sama sebelumnya ini anggap aja tadi lu bilang Desember lu mulai viral segala macam gitu kan semua orang pada tau gua akhirnya tau gua yang tidak main tiktok sama sekali gua tau lu gitu sama gua juga gua ga main tiktok gua sama sekali onat ada 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 itu fake account lah hei lu tau betapa famousi gua man ya lu tau gua ga main tiktok paham ga lu kayak ada ga sih perbedaan yang signifikan ke lu perbedaannya kalo dari itu kan rezekinya mungkin ada lah rezekinya rezekinya jadi banyak alhamdulillah banyak endorsean endorse baju di endorse? engga tato malah banyak di endorse ga? sebelum kan itu sebelum udah penuh berarti sekarang DM lu penuh banget dong sama endorsean itu ada ada pembesar titit ga? tititnya kecil soalnya ada kok kemarin gua yang nawarin kayak gitu apaan titit? yang pembesar-pesar segitu ada apaan gua bagi nomornya dong iya engga lu ambil tiga berarti kan nambah tiga ya? iya mah gitu maksudnya cara jalan caranya kata di lu itu siapa namanya yang mau titit? ngga tau ga gue nanti oh Andre bukan samsul eh samsul oke tadi apa yang namanya disana? titit eh oh titit tititnya kurang gede tititnya kurang gede tititnya kurang gede tititnya siapa? tititnya siapa? tititnya siapa? oke berarti lu berubah doangnya rezekinya lancar famous lancar alhamdulillah tuh banget nih kan? alhamdulillah bonyok happy oke sorry viral lu itu kan bisa di bilang sementara nih iya lu setuju ga? iya setuju nah what's next? apa namanya apa? what's next? apa selanjutnya? selanjutnya mau ngapain dari dari yang tadi lu punya itu gua usaha baju sih dari dulu gua pengen punya brand baju sendiri clothing lain seperti yang Lex lah seperti yang Lex lagi enggak? enggak sih emang kalo itu sebelum pengen ikutin dia udah pengennya oh sekarang udah kalah sama lu dia aja gak viral sekarang ya iya sekarang lu kan lebih viral daripada dia nih iya dong iya kan? saatnya nih udah saatnya lu ngalahin idola lu sendiri lu mau bikin apa? harus begitu harus begitu lu mau bikin apa? planning lu guru kencing berdiri murid kencing berlari jadi emang udah pasti lebih jago muridnya harusnya ya muridnya ngapain lari? iya gak apa iya kan gurunya lagi berdiri gitu ya iya coba lari dong guru kencing berdiri muridnya murid kencing berlari dalam rangka apa dia berlari? iya karena ngeliat gurunya kencing berdiri iya dia lari iya iya berarti lu viral sementara lu di atas nih iya nah lu mau ngapain bikin clothing line iya sementara kan kata lu iya belum tentu juga sementara iya 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 jangan jangan bukan jembut abadi iya 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 eh tapi enggak ini tuh emang emang masalahnya tuh jembut iya gara-gara jembut iya jembut jembut di dalam itu sih kayak ganteng doang jemput cewek depan gang ini kita bicara bahasanya bener ya bener jemput cewek depan gang itu ada masalahnya gak sih di dalam situ mungkin yang buat laki-laki yang jemput cewek depan gang doang kali pada komen kenapa? 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 kenapa ganteng doang jemput cewek depan gang kenapa gak digangnya masu lagi wah gila men orang ganteng banget makanya gang dijemputin gua sama gua jemput eh gua jemput tuh tapi kebanyakan yang laki-laki kayak gitu takut ketemu orang tuanya yang gak gentle gitu oh oke oke maksudnya gak sampai depan rumah gak salim gak berani nemuin orang tuanya oh ganteng doang cuma lu gak gentlenya salim dong ngobrol dong sama orang tuanya gitu maksudnya nah izin gak? iya berarti sebetulnya pesannya bagus dong kalau yang bisa ngertiin pasti ngerti lah iya ku ngerti gua baru paham karena akhirnya gua ketemu coba ulang kalo misalkan lu paham pesannya sebenernya baik coba gimana? kayak misalkan pesannya gini bang ngasih goreng gini enggak dong enggak 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 apa-apa oke jemput cewek gak apa-apa kita coba jemput cewek ganteng doang jemput cewek depan gang kok jemput cewek depan gang kenapa buku tanya gak masuk? kenapa lu gak masuk? kenapa lu gak masuk? kenapa gak bilang? assalamualaikum pak assalamualaikum om saya mau jemput sutris baby 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 aja saya mau jemput baby nih salim gitu iya karena dia gak berani karena gak berani jadi dia berhenti di gang karena gak berani takut depan gang jadi kalau menurut gue pesan baiknya tuh kayak kalau misalkan lu udah ganteng nih orang kebaiknya ya lu be gentle man kalo emang lu sayang sama itu ceweknya lu berani lah lu masuk ke rumah oh kalau emang lu berani kangen diri lu ke orang tuanya iya lu mau bawa anaknya ya lu orang tuanya juga mesti tau lu siapa dong kenapa dia gak berani kira-kira menurut lu lu pernah ngalamin pengalaman itu gak? kebanyakan yang kayak misalnya kayak diliat dari gue kalau tatuan gini kan jarang orang yang mau ketemu orang tuanya gak berani tapi kalau lu sendiri ngomongin apa yang gak jelas lu baru nikah lu baru nikah eh congratulations selamat akhirnya menikah akhirnya lu nikah ya udah sekian tahun lamanya karena kan dijemput ganteng doang dia jemput cewek depan gang tapi gue jemput dalam rumah udah gak ada panggang depan gue itu lu bilang sekarang dulu gimana? ketemu orang tuanya langsung dari awal lu udah tatuan udah tatuan nah pertama kali bapaknya tatuan juga enggak orang tuanya sempat orang tuanya juga sempat gak demen sama gue kan gara-gara lu mirip yang lain gue juga kalau jadi orang tuanya cewek lu juga ada pikir sih gak gini kira-kira kalau misalnya lu bapaknya bininya ini lu ngomong apa ketika lu orang begini? enggak enggak gak bakal ngomong apa-apa sih ambil muka gitu ha? ambil muka bolehin anak lu pergi? enggak 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 kan gue bilang gue gak bilang apa-apa iya cuma lu akan berarti anak gue boleh pergi oke ini anaknya cewek loh iya mau disamperin sama tatunya muka berarti dia perjuangannya berat luar biasa coba kalau kita reka adegan lu pertama kali ketemu bunyoknya bini lu lu panik gak? parno gak? aduh ngomong apa ya gue tatu-tamu begini ada pedang lagi iya kan? belati itu belati pedang sih? belati ada matanya iluminati iluminati belati iya pas kan? gue ngeberanin diri sendiri gue buat temuin orang tuanya gimana caranya gue buat ngebuktin kalau orang tuanya kalau yang mandang tato itu gak seburuk yang lain walaupun lu buruk oh enggak ya? enggak parah bener lu buktin gimana? lu samperin ke rumah orang tua bini lu nih iya lu ngomong apa pertama kali? inget gak? yang pertama kali dulu pertama gue minta izin dong minta izin oke terus reaksinya? reaksinya? kalau dari orang tua perempuan kan lu lu kadang-kadang kalo mau main sama sampe akhirnya keluar gak? gak izin sih itu kan lu ini kayaknya orang lu mau main abis itu sampe keluar lu keluarnya gimana? kalo kalo gue dalam sampe keluar sampe keluar sampe keluar kalo lu gimana? pertama kali lu ngomong itu izin? bu ee.. bu tolongin lu nyokapnya nih berarti yang mau gitu keluar nyokapnya lu ketemu sama lu ni mau ngajak main si Cindy oh yaudah sama dong sama Sandi ooo kira Cindy bini lu di tiko eh bini lu di tiko eh bini lu di tiko eh gua udah mulai nah bini Cindy sss gua udah pengen denger aja Coba-coba gini Eh ga ya, kita bikin dikiti Biar agak santai Biasalah Kan tau gue Siapa tau tiba-tiba nyampe ke gue kan Oke Lu jemput Siapa namanya? Sindi Sama Sindi Ini bingil lu? Nama aslinya Sandi, cuma banyak yang manggil Oke Berarti siapa pake nama bindi lu ya Sand? Tapi gue gak bindi lu nih, gue gak mau menyinggung lu Ini makanya gue banget Terus 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 Bu Bantuin we Kenapa lu minta izin sih? Bu, mau ngajak Sindi main keluar sebentar Oh yaudah Yang penting pulangnya jangan malem-malem Lu bawa kemana? Itu pertama begitu tuh langsung Nah ibunya pas ngelak itu kaget Gak ajik apaan gitu Atau emang udah kenal sama lu sebelumnya? Enggak, baru itu Lu maju begitu aja Lu udah ada tattoo dimuka? Yang mana aja? Udah semua Lu dateng abis itu bilang kayak gitu Nyokapnya santai? Atau ada kayak gini? Ceramain dulu tentang tattoo Ngapain si Tom Ngapain si Tom tattooan sampe di muka-muka Kayaknya ya Ini kan lu pamit nih Bu, saya bawa Sindi jalan-jalan nih Ceramain itu pas kapan? Pas lagi ngobrol pas Sindi lagi Ganti pakaian Sindi! Masih gitu kan Nih dijemput sama Rika Nih dijemput sama Rika Buru! Buru nih! Muka lagi Muka kan Belumnya gitu Gimana? Itu pasti orang tua masih jaga Oh jaga Masih jaga Anaknya masih jaga Baru habis ngomong gitu langsung Ketong Ketong sih kan Ritwan Oh iya Oh iya Itu apaan di muka? Gitu kali Muka lu dicoret-coret ga ngakain si Tom Eh tapi cair Tapi cair gak? Dari situ Begitu lu diomongin gitu Lu lebih kayak Deg-degan atau lu cairin gitu Gua pengen ngebuktiin lagi gitu bang Gimana caranya? Gua ngebuktiin ya Gua ngeberaniin terus Lu jawabnya apa? Pas spesifik nih Tapi waktu itu lu ditanya kayak gitu Iya Mau kayak lu ngapain lu core-coret Tom Lu jawabnya Iya lah Lu ngapain lu mah 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 Gitu Gitu Jauwapnya emang Kita demen Ato ku Dia juga bapain tuh Mai Bingung ga? Kalo bisa dihapus Tom Kalo itu Ini kan udah mulai ngapas Oh lu sekarang Emang gua Nyerisin dia mau nikahin dia Karena ada janji emang nyokapnya Kalau mau nikahin dia, apa satu yang dimuka? No shit! Serius? Itu sejak kapan? Ceritanya tuh gimana sampe akhirnya lu bikin persetujuan bareng sama nyokapnya Cindy tadi Untuk akhirnya... Ibu kalo misalkan saya akhirnya meng... Apa? Menghamili Ini bini gue Bini gue Kalo misalkan akhirnya saya mengawini anak ibu Saya janji akan menghapus muka atau gimana? Gue ingin tau deh Karena menurut gue ini cukup jantel Pertama ngomong sih Ibu saya mau nikahin anak ibu Yaudah gapapa Cuman kalo bisa tatoin di muka dihapusin Oh iya bakalan saya hapus lho Saya janji Waduh saya enteng itu ya Kalo misalnya emang bener yaudah Kalo Cindy nya juga mau Yaudah jalanin aja Cindy mau? Mau Kalo gak mau jangan sampe nikah bang Nah itu ibu nya Bapaknya ya Bapaknya sahar gak? Bapaknya Cindy Sahar lah Polisi Sama sama lu Sama sama ngertuan lu ya Lu di tes urin gak gitu? Engga Oh engga Kalo gue iya soalnya Baru sampai rumah Baru mau jauh jalan baby Tes urin Kalo gue gitu bah Negatif aman Kalo lu ketung bapaknya Cindy Dia ngomong apa deh Polisi lagi anji Nah ini ceritanya semua orang Karena sama kita Relay Relay Kalo pertama ceritanya gak ke gue langsung Langsung ke Cindy nya Katanya ngapain sih pacaran sama ayah Tatoan kayak gitu Kemudian gak usah pacaran Kacanya Cindy lu sempet diborgol Oh engga Boong gitu Baru bener Borgol kan gak rumah lu Terus 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 itu Cindy ngomong Ayah gak setuju kayak gini Terus gue caranya Gue buktiin gimana caranya Biar ayahnya Bisa Percaya gitu Caranya Ya gue gak buktiin kalo Gue kesitu Gue gak Sering nyusahin anaknya Apa Nyusahin orang tuanya Ya bang anjing sih lu Masih pacarin anaknya lu Susahin sih gak mungkin Jangan Tapi ada bang banyak Yang kayak gitu Jemput maleng Pulang pagi Itu bisa turunin Abis ngapain tuh Gak tau Jemput maleng pulang pagi Abis ngapain tuh Dipulangin ke rumah kok Tapi kan jemputnya maleng pulangnya pagi Maleng jam 12 Jemput jam 11 Jemput jam 11 Awas 30 Udah pagi Pulangnya jam 5 deh Kemarin dijemput jam 6 sore Pulangnya jam 12 maleng Ya kan sebenernya rentang waktunya sama Ya kan Ya sama aja dong Gekan dia yang ngomongin gue Ya sebenernya sama aja dong Ya kebanyakan kan orang kayak gitu Ada maunya doang pak Maunya ngapain Kamu Kamu pikiran Bukan kami Bukan kami Makanya mintain anak Mereka saya Ketia Ketia Iya 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 Lu ngebuktiinnya gimana ke bapak Aku dibayai polisi Ibu terus Terus aja luahin Dia gak suka Aku temuin terus Lu ngomong apa? Pak eh Tetap keizin pertama ke orang tua Yang perempuan Coba berapa? Om Ayah sih Pake naik Dari awal lu panggil ayah Luar biasa Gue panggil ayah Kenapa lu lu dong? Kau tak tahu Tidak tahu lu Dari awal lu ketemu bapak hija Cindy Lu panggilnya ibu sama ayah Gak apa Iya lah Sudah langsung Tenggal serius Ya kan bro Sumpah lu Bu Iya gila, share out buat mama bapaknya Cindy iya, pecah pecah terlalu gentel berarti ya? terlalu gentel lu, ya, palit lah bikin palit soalnya gitu, kata-kata sah oke, berarti mama gentel soalnya sekarang kita ngomongin, pas lu pingin ngelamar Cindy lu ngomong apa? yang tadi yang mana? eh, yang mana? yang mana? tadi kan lagi, masih pendekatan kan bapak ibu disini kaget, ayy anakku pacaran prema nih gitu kan ya begitu lu ngelamar eh, ntar lu eh, syut boleh, boleh ya hmm tapi apakah lu preman? enggak loh, ga semua tatoan harus preman Duh enggak, enggak, enggak kalau yang lain, tatoan tapi ga pake naro lu pake kan? hmm enggak, tau deh iya, iya, iya busing ga ya terus, terus gua langsung ngomong to the point-nya gua saya mau udah saling suka sama Cindy mau nikahin Cindy oke lu langsung ngomong gitu? iya bapaknya ada disitu? ada bawa pistol ga? enggak kalau lu bawa gua bawa gua juga main muka kan gua bilang anak lu udah gini, gimana? yakin? udah gitu kalau gue kalau gue yakin kalau lu gimana? kalau lu bilang kembali ke Cindy-nya Cindy-nya mau ga? oke terus Cindy jawabnya Cindy dipanggil ada 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 lu duduk bareng-bareng ada bokapnya ada nyokapnya itu emang tapi tapi emang pas lu waktu itu ngajak waktu itu di satu waktu itu tuh kayak emang ini lu khususin buat ngomong ini gua sendiri sih sama keluarga Cindy doang lu ga ngajak bapak ibu? enggak ngasih gue lu waktu itu dateng kesana emang mati kan lu mati lu semua emang lu waktu itu dateng kesana untuk untuk ngejelasin ini sendiri iya laki gentle gentle dateng sendiri pulang sendiri ini orang penjelangkung ya dateng pulang oke oke atau kasihan sih iya dateng ga dijemput pulang ga diantar iya kan iya kan lu belikan nomor aja sama yang lain iya iya bapak ibu nya ngomong apa? ya terserah Cindy aja gitu kalo Cindy nya mau yaudah jalanin gitu ya serius loh Cindy juga apa? mau kalo engga gak jadi ya mau langsung berangkat kata bapak ibu nya apa? yaudah kalo Cindy oke kamu nikah aja gitu langsung udah langsung bikin lamaran oke perasaan lu gimana? perasaan lu gimana? seneng lah ya akhirnya ada yang mau juga sama lu ya? akhirnya cewe yang ngincar dari 2018 mau juga oh oh tiga tahun ngincar san tapi gua pacaran 6 bulan doang 6 bulan tapi lu ngincar 2018? lu ngincar? emang si Cindy ini ada di lingkaran lu tuh dalam rangka apa sih dulu? engga kalo dulu gua pas pacaran sama temennya dia ada dia wah lu tuh gimana? gua pengen mendesati dia jadi ini pacaran gua tau tipe-tipe orang yang gini lu tau? lu tau? gua kebayang lah jadi ini ada satu cowok lu bintar lu bintar? engga temen gua lah lu i know shit lah kayak misalkan ya ada satu tongkrongan isinya cewek 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 terus abis itu ada satu yang paling cantik dipacarin dulu yang dari yang paling cantik dari yang paling biar kurang juga biasa 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 lu lu mah cantik lu mah cantik di kamar lu itu lu eh dia itu lu apa dia? oh dia emang kayak gitu? gitu ya iya oh iya berarti lu sebelumnya udah ternyata game-game sama Cindy ini ini gua kayaknya oke oke kalo boy ke soal seks gua bisa jadi dokter soal pacaran hmm 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 eh cheese bro gitu ya nanti eh gloss gue banget itu yang gua isiin ya kan berarti lu pertama sama ngincer temennya Cindy dong engga itu wah ini lu gak ada peran gak apa udah married kan normal gak masih pacaran sama temennya Cindy tapi tapi itu oke ini dibahas gak apa-apa gak apa-apa udah udah iya iya kalo dia bilang oke oke gitu lu emang pertama pacarnya sama temennya Cindy iya kok bisa lari ke Cindy resep aja ngeliatnya resep ucap titik aduh gua kalo resep udah gak boleh jawab tolong tolong ga bisa ga bisa ga bisa lebih resep sama Cindy kenapa? apa beda dari Cindy sama sama gebetan lu lah ga cue si dia kalo orang resep lebih resep iya lebih resep udah tite ga? ga bisa lagi oke ga cue berarti waktu itu temennya Cindy bete dong kok lu malah nikahin Cindy sih? ga itu udah putus terus gua pacaran lagi sama temennya Cindy lagi emang anjing emang mati anjing kagak kan tadi gua bilang ga bisa San kagak satu tongrong soalnya dia masih punya cowok bang oh dia juga anjing hahaha lu punya lu pacarnya temennya Cindy iya tapi kan at least pacarnya Cindy bukan temen lu kan? bukan berarti anjingan lu iya dong berarti temen-temen di sini lu pacarin? iya 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 bener karena emang bukan emang bukan ganteng doang eh karena jembo cewe dipang panggangan apa tuh? panggangan ada gas banget lu kenapa lu pacarin temen Cindy? lu ga punya temen lain apa? temen-temen di Cindy? ga tau bang pas gua pacarin tau-tau temennya dia lagi dia main ke temen pacar gua gitu oh oke ketemu lagi ketemu lagi tapi gua percaya lah kalo emang jodoh jodoh lu percaya jodoh di tangan Tuhan? percaya bang percaya makanya lu merit sama Cindy lah kalo ga percaya mah fuck man ya kan Coki Pardede ga percaya kalo dia ya dia kan Dark Joke coknya lah nanti kita ngomong lagi lah ya abis itu coknya coknya pardede coknya siap-siap coknya siap-siap karena itu Dark Joke-nya soal Tuhan kalo dia Dark Joke-nya soal Tuhan kalo dia Dark Joke-nya soal Tuhan berarti ga ngomong? berarti kan rokoknya filter mana tuh? ya rokoknya ada ada di kantong yang gagal cok ya kan? ini bang berarti lu percaya dong kalo Dark Joke di tangan Coki ya kebalik ya kalo jodoh di tangan Tuhan percaya bang percaya setelah lu melalang buana si siapa? si Cindy juga melalang buana akhirnya kok dia bisa nempel ke lu ya? nah kok dia bisa jadi cinta sama lu? jodohnya dia dulu aku juga pacaran dia juga lagi punya cowok bang jadi lu nikom? sama aku juga punya cewek oh sama-sama bangsaan berarti dua orangnya sama-samaan akhirnya sama bangsaan saling suka lu punya cewek sini punya cowok ketemunya dimana tuh? ketemunya di Tangerang Tangerang Tepat lu lu yang ngobrol apa lu? daerah lu lu depok eh depok tuh kakinya naik turunin terus terus Tangerang mananya bang? di.. apa sih? dimana ya rumahnya? Tangerang kota Tangerang kota terus disitu tuh gimana? udah maksud gua kan? di gondrong di daerah gondrong iya sekarang gua tau gua gondrong enggak bukan lu bukan lu daerahnya daerahnya namanya gondrong tapi lu pernah macan sate tai chan gak? 53 agak wah San coba enggak apa-apa suruh makan loh San enggak usah ntar makin ganteng lu gila lu satu besi udah ganteng gara-gara sate gua terus akhirnya kok bisa saling tikung? berarti kan Sindi nikung lu lu nikung Sindi kan enggak ada yang nikung ngerti gak lo semuanya Sindi punya cowok dia punya cewek iyalah anjing tikung tikungan dong berarti tikung tikungan dong gua bisa tikung tikungan emang lu ini pembalok main tikung tikungan ini enggak nama lu Marques yang namanya saling suka boleh saling suka pas lu lihat Sindi wah tipe gua nih pas Sindi ngeliat lu wah tipe gua nih enggak tau tanya orangnya tipe gua nih pasti tipe-nya nih tipe-nya bukan tipe-nya oke akhirnya ini berarti sekarang tanggal berapa? tanggal 16 16 oke kemarin nikah tanggal berapa? tanggal 3 tanggal 3 berarti ada 19 kurang 3 berapa? 15 16 selama 2 minggu ini enak enak bang enak lah kalo udah nikah bang udah nikah saksa ya saksa hajar terus hajar terus tapi udah ada niatan punya anak? niatan punya anak pasti ada bang pasti ada tapi pasti punya kan bagi dari ibadah enggak juga dong enggak dong enggak dong beda prinsip berarti bang lo bukan kalo gua sih ibadah bagi dari ibadah kalo gua sama dia ya gua teman dari dia apa lo enak lu kan enak apa 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 tapi lu mau punya anak? mau lah bang oke lu pengen punya keturunan dong enak kira-kira kalo keturunan lu ngeliat lu tato sampe muka nih dia kesel ga ya? enak tau enak tau dia belah lahir ya kan tapi lu punya keinginan untuk punya anak? pengen bang pengen tapi lu bayang ga kalo misalkan waktu itu bapak lu melahirkan lu iya nih enak apa nih enak apa enak apa enak apa terus tiba-tiba ada tulisannya disini ada baby ada cross ada ini nabu bini gue anak gue iya huan huan Pablo Escobar huan Pablo anaknya lah anak gue narkot enak apa kalo misalkan nanti dibalikinnya ke lu ah bapak gua lu merasakan itu gitu seju ini sama banget nih is it oke gitu nyesel sih pas lu nyesel lu nyanyi ga? sekarang lu nyesel kan ini yang lex yang lex lu gak tau ya? ada lagunya oh iya coba lu tadi ngomong lagi nih lu nyesel ga gitu? lu nyesel ga? sekarang lu nyesel kan itu lagunya tanda oke lu nyesel ga tapi? tatoan gitu mungkin kalo ke pribadi gue buat ke anak gue nyesel sih bang jangan dong jangan dong menurut gue engga tato gue juga banyak loh kalo bisa sama anak tapi jangan sampai tatoan juga kenapa? apa yang salah sama tato menurut lu? ya dipandang ke keluarga besar sih bang kurang enak gitu ya kurang enak lu setuju san? dipandang sama ah lu waktu ngelamar bini lu kan juga tato eh sama gua juga muka lu nyesel? ya engga karena istri gue juga tatoan oh iya iya bukan anak polisi lagi ya? bukan yang polisi iya makanya bapaknya polisi bapaknya eh bapak yang mana ini? laul lebih sedih emang iya iya tapi lu nyesel lu nyesel kalo buat diri gue engga bang kalo buat anak lu yang penting anak gue jangan sampai ngikutin kenapa ya kenapa? lu kan ga salah lu mencintai Cindy tulus lu ga ngelakuin hal jahat kenapa lu nyesel sama tato? iya gua ga mau ngajarin anak gue yang kaya tatoan gitu kenapa? eh? oh iya gapapa kalo lu tidak mau mengejarikan tatoan tapi ada yang salah dari lu tato? ga ada kalo tato itu kan seni ga ada yang salah lu kayak terasa tersinggung iya gua yang tau berarti kalo nanti anak lu ngomong lah tato kan seni pah ayo lu mau jawab apa lu kalo udah kayak gitu kedepannya dulu anaknya juga belum ada kayaknya belum ada gak apa lu tanya seandainya kan seandainya kalo Giviera nih seandainya seandainya nah seandainya nih anak lu nanya belom dibuka udah dituang tolong 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 aduh oh iya belum dibuka gua lupa lagi apa 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 apesan botol belum dibuka ayo 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 beli itu unit beli itu kenapa urusan dia dong anak-anak dia udah memang kenapa lo gak setuju kalo anaknya gak tatoan ga lembiran gue ngomong buat anaknya dia mungkin oh iya tadi aku kemana bantu bantuin dong anaknya mau tatoan boleh gak gede ngga boleh kalo misalnya jangan kata dia gitu kan harusnya jangan kenapa kebanyakan orang, kan kalau ibu-ibu sekarang kebanyakan orang pandang buruk gua gak boleh pandang anak gua buruk buruk, oke udah lalat gua tapi Johan nanya lu gitu, Nar lu kata gua gak apa-apa mau tatuan gak apa-apa, jangan ditanggung it's okay, my kids, gitu gua bilang, my boy yang penting lu bener aja mau tatuan lu ntar mau kajapa gua nanya kalo gua gitu youtuber kata dia youtuber kayak siapa? eh, papa papanya yang mana? ada tiga ya? empat, empat oke, berarti intinya lu gak mau anak lu tatuan kaya lu lah ya intinya, intinya kalo bisa, jangan kalo bisa, jangan tunggu, tunggu ini no bullshit kalo misalkan lu punya anak, anak lu udah tatuan is it okay atau engga? kalo bisa jangan kata dia ya, ini no bullshit serius lah kenapa lu sekarang sampe segini ya? eh? mendingan ya yang legs yang legs gara-gara dia dia gak suka lagunya tapi suka orang ya itu lu belum pernah denger kan lu kalo suka band pasti lu suka lagunya dulu lu ngerti gak? lu juga kan? kalo dia kebalik orangnya dulu lagunya mah kurang katanya iya iya kan? jadi semua kita salah yang siapa nih? salah yang siapa ya? salah yang siapa ya? kita ngobrol lu sama Alec iya yaudah sama Alec biasa kita usahin oke terakhir lu, 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 lu apa yang pingin lu achieve apa namanya apa yang pingin lu capai sama istri lu lah? lu udah nikah? udah anak anak insya Allah kalo dikasih ya kan? amin dong tapi kan buang dalam terus dong maksudnya kagak lu tunda kan? iya pasti kagak lu tunda kan? ada kan? ada dong yang kamu punya lu tapi hey di dalam sini semuanya gak apa-apa berarti anak gak pingin lu tunda? enggak oke yang penting sedih kasihnya oke itu apaan? menjepit pepet? ya apaan? lu jangan pepet gitu dong tau ya oke berarti harapan lu lu pengen punya clothing line satu pengen punya anak cepet-cepet amin apalagi? sukses bareng sama istri gua sih lu pengen punya dia suka istri gua dia suka istri gua lu gak aku gak aku gak tunda tuan lu udah hampir tercapai soal mimpi-mimpi yang dulu lu gak pernah bayangin udah hampir tercapai bismillah tercapai bismillah tercapai bismillah ada tata yang mau lu tambah? apa malu lu hapus? kalo dimuka mungkin di hapus cuman kalo buat di badan gua Nama orang tua Ini nama almarhum Ini nama ibu gue Kalo bokapnya kan emang dari dulu Gue batang hidungnya juga ngeliat Belum pernah Emang gak pernah ketemu Jadi pas ngelahirin lu udah gak ada Gue diurus sama nenek gue Berarti yang ngurus lu ibu lu Nenek Oh nenek Nenek lu yang ngurus lu Nenek lu masih ada sekarang Maaf Dia seneng gak begitu denger Anjir cucu gue married Kita kan tadi ngomongin keluarganya Cindy Coba keluarga dia dong lu tanya Tanya dong keluarganya gimana mau marry sama Cindy Dia mau marry sama orang Lu tanya Gimana nenek lu pas itu Ngedukung sih Ngedukung dia Siapa lagi mau emang lu kalo gak sih Iya kan Neneknya Alhamdulillah dia mau Nen lu seneng banget Just kidding man Lu kalo misalkan ngobrol sama kita Anggap aja semuanya bercanda Tapi nenek lu seneng banget dong Seneng Nyokap lu seneng Nyokap lu seneng Nyokap gue ya Kalo nyokap gue gak seneng gak mungkin gue nyapin nikah Tapi lu dateng? Pertama kali lu ngomong ke Dari keluarganya Cindy Kalo keluarga lu Lu ngomong apa sama nyokap lu Ma aku mau marry sama Cindy Kan kalo anak cowok ibunya lebih rempong Kalo gue iya Ceweknya baik-baik gak Ceweknya beneran gak gitu Dia gimana Ya ceweknya mau emang Ya kan udah bilang Emang ceweknya mau sama lu Mau kan Tapi nyokap lu ngomong gitu juga Iya sumpah lu Emang yang pasti dipikirin sama Ini kan sama-sama cewek gitu kan Ini ceweknya dipaksa Apa gak sama anak gua Itu Langsung gue temuin kok Biar dia ngomong gitu Sindy canggung gak pertama kali ketemu nyokap lu? Bu Sindy manggil nyokap lu Ibu Dari awalnya kepedean semua Oh lu bertanya asli Ma Pertama kali Cindy ketemu nyokap lu Dia juga tegang Gatau deh dia ngobrol-ngobrol gue gak ada disini Oh lu gak ada Lu kemana waktu itu? Keluar Kemana? Katanya main cewek lain Aduh dong mba Aduh dong mba Diim terantem aja gue Akhirnya ngobrol sama nyokap lu Iya Percaya sama nyokap Akhirnya married Dia apa saat ini marriednya katanya? Gatau Lu kapan marriednya? Tanggal 3 Satu lah lu Satu lah lu Jangan mabok lu Jangan mabok aja lu Gak bener Lu married banget Paham ya Dua minggu lalu ya Paham sih Dua minggu yang lalu Lu married ya Happy banget Gua tau banget udah masih married Lu masih inget gak sih? Ingat inget Enggak lu gak married Lu bilang pernah married Gampang itu udah Iya kan gampang 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 Belum married banyak banget Cot bocang Manteng doang belum nikah Manteng doang belum nikah Ganteng doang belum nikah tuh Cukanya Gampang banyak ya Gampang apa Tapi lu kalo mau berterima kasih karena lu viral Lu thank you ke siapa? Tangan seti v Tiga, tiga netizen 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 Orang-orang kayak lu, Nas Lu kencik juga Lu Berarti lu Lu berarti gak nyangka doangnya Tiga Netizen lu thank you Lu berarti kaget dong Anjing ku viral nih Dan lu dapet married Cewe lu cakep Cindy Jadi abis Bukan ceritanya lu gara-gara Viral abis lu dapet cewek kan? Nah itu ku planning nikah Emang sebelum viral Gak gitunya Gak maksud gua berarti dia tuh Rezeki bagus banget Gak gitunya Gak lagi viral Pas tinggi tingginya Dapet cewek Married Bapaknya kan Bapaknya Cemen istrinya udah dari dulu Oh udah Dia udah punya calon udah lama Udah 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 Kalau baiknya nanti cari istri namanya Cindy Cindy, bener Tapi emang bener dari sana Begitu merit sama Cindy, lu juga langsung Gawat, gawat Semuanya jadi lebih baik Semuanya jadi lebih teratur Kalau teman kita ngelayakin sini gak merit-merit Kita omongin aja Ini bocari gak mau merit Kenapa ya? Biar ada orang Kenapa dia gak mau merit Nanti gua keluar Itu kenapa dia mau merit Belum ketemu yang ngepas kali Apa itu yang namanya Cindy lagi? Biar tiga Cindy Trio Cindy Trio Cindy Jangan dong Cepet dong Cindy, Cindy, Cindy Tuhan luar jatuh Taruh kuping lagi apa gimana Eh, ada yang mau tanya lagi ya Kedituan yang viral banget Lu masih sibuk banget di TV ya? Yang di trans Di mana-mana Lu lagi sibuk banget dong? Ada ya? Ada aja Pak Gil Pernah gak lu kebayang sampai lu ada di titik ini? Sampai akhirnya Sampai akhirnya kita kenal sama lu Ya kan istilahnya Kita bertiga ini tadinya Sama-sama tidak kenal sama lu Akhirnya kita bisa ngobrol bareng Kita bisa ngobrol Lumayan dalem nih Dalem-dalem sih Apa dia cerita gimana meritnya Gimana nyepikin bonyoknya Apa kejadian merit Dalem-dalem itu keren Kayak cerita sama temen Iya Lu pernah kebayang gak sih sampai ke titik ini Atau setelah itu Nggak ngebayangin sih Kalo kayak gini Gua juga kaget Bisa viral kayak gini Cuma karena Omongan kayak gitu doang di tiktok Soalnya kan sebelum gua juga banyak yang ngebikin Gak tau Gua cuma taunya lu doang Iya gua juga tau lu doang yang viral di titik Oh banyak ya? Jemput cewe ganteng doang Guanya ada bikin setahun yang lalu Ada source awalnya nih yang ngomong Yang mana nih yang mana nih Ganteng doang jemput cewe di panggang Panggangnya apa? Itu emang Emang udah ada source awalnya Emang udah ada source awalnya Hmmmm Hmmmm Ya Bagus lah Semoga lu bisa berhasil selanjutnya Semoga gak cuma sementara Satu pertanyaan buat gua Setelah dari sini Apa yang lu mau buat? Untuk kedepannya Clothing oke Lu mau ngebangun satu bisnis Clothing Youtube Youtube Lu mau bikin itu sama bini lu? Oh daily vlog Oh Karin Pokoknya lu pengen ngeliatin kehidupan lu sama bini lu Tentang kesarian gua Dan semoga lu cepet-cepet punya anak Punya ngomongan Amin Apus tato lu Yang dimuka Tapi itu beneran bakal lu hapus Ini udah mulai satu Oh udah Oh iya udah Oh udah Itu karena nurutin pengawan Pake apa? Pake apa? Blasar Blasar Semua bakal lu hapus Leher? Leher gak Yang penting kan yang disuruh yang dimuka doang Oh yang dimuka Tapi yang leher kan? Tapi yang leher semarah gak? Kan dia Eh kenapa dia marah Sam? Enggak aku bertanya begitu Lu tak bambing gua dong Besok kita panggil Oke Besok kita ngobrol sama Alek ya Tapi yang leher juga gak kebuka Dia kemana? Oh leher Berarti parahannya lu Oke Berarti Kita besok ngobrol sama Alek ya Alek ya Alek siapa? Alek Kan married nih Udah paling lama Coba kasih Ujangan biar terakhirnya enak lah Pasang baru lagi enak-enaknya nih Gak apa-apa Lu disuruh emang lah Enjoy aja Nikmati apa yang lu rasain sekarang Kalo misalkan kenapa-napa Ya di obrolin aja Iya Emang kalo lu gak ngobrol gak apa? Agak Intinya cuma itu Kalo misalkan lu tidak Tidak ngobrol Itu udah Udah pasti jadi Kematian hubungan Jadi harus ngobrol Komunikasi Jelas Komunikasi Komunikasi Itu paling penting Kunci Komunikasi Itu kunci Itu kunci Itu paling penting Apapun lewat Semuanya Yang penting mau bete Mau apa Lu punya money Lu punya banyak money Lu punya apapun Kalo lu tidak bisa komunikasi Sama pasangan lu Bubar Saur lah Ya pasti dong Otomatis gak? Kurang lebih Kurang lebih Itu dia Kurang lebih Kurang lebih Kurang lebih Ritwan Yang lagi viral Ditaktok 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 Tiktok 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 Ya kan cuma gara-gara ngomong Ganteng doang Apa itu? Jemput cewek Jemput doang Jemput doang Jemput Siapa nih? Gak tau kan Gak tau kan suara gue Bukan suara, suara orang lain Dia menindukan dan menindukan viral Dia semakin laki Framenya dapet Bini dapet Anak Insyaallah Bentar lagi dikasih Iya Kita habisin episode ini Ya Terima kasih banyak Terima kasih Arigatou Arigatou Buat Hashima Thank you Late Night with Bang Dina Miriam See you guys Nice to meet you Bye 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 Bye